Halo bro, kali ini saya ingin berbagi video bagaimana cara memperbaiki corak helm ya dari rembesan cat yang menembus ke masking tape atau lakban kertas atau cutting sticker mal ripen helm seperti teman-teman lihat pada garis ini ya, terlihat kurang rapi saya akan membagikan cara merepairnya agar garisnya lurus dan rapi berikut caranya dari saya ya oke teman-teman untuk memperbaiki corak helm tadi yang kurang rapi ya kita gunakan cat sisa dari kaleng semprot ya ini cat sisa sudah kosong tapi masih ada sedikit saya akan ambil catnya lalu kemudian kita semprotkan ya isi catnya ke tutup kalengnya teman-teman seperti ini ya kaleng yang sudah kosong ini masih ada sisa catnya dan bisa kita gunakan untuk merepair corak helm yang kurang rapi ya lalu setelah itu kita oleskan cat ini menggunakan lidi teman-teman saya menggunakan lidi untuk merepairnya ya kita celupkan ke cat tadi lalu kita oleskan dengan hati-hati teman-teman ke garis yang kurang rapi ini ya oke ini masih ada satu ya ya seperti itu teman-teman caranya dan ini ada ya sedikit kurang rapi juga kita perbaiki teman-teman oke jadi lebih baik ya memang dalam proses ripen helm tidak sekali jadi perlu kita cek kembali ya oke teman-teman mengapa itu bisa terjadi ya rembesan cat tadi yang merusak corak helm itu bisa terjadi karena pertama penekanan pada masking tape atau lakban kertasnya kurang jadi terjadi apa terdapat rongga ya pada lakban kertasnya juga bisa jadi pas pengecatan itu langsung tebal teman-teman jadi terjadi pada area sisi-sisi lakbannya ini rembesan cat sehingga garis pola pada helmnya menjadi kurang rapi ya oke disini ada noda sedikit ya kita akan bersihkan lagi Terima kasih. Oke, kita cari lagi bagian lainnya yang kurang rapi ya. Oke, demikian teman-teman tips dari saya ya, cara memperbaiki corak helm yang kurang rapi. Ketika proses repaint helm ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.